Hai ini ya ini adalah momen-momen dahulu sebelum dibuatkanlah jalan Jalibar jalan lingkar barat ke Panjen Oke ini belok ke kiri Karangkates 13 km ada papan petunjuknya dan ini tembuslah jalur yang utama jalur utama yang melewati pasar kesambilnya darah papan petunjuknya kekiri mengarah ke Malang dan stadion ke kanan mengarah ke Tomlitar dan Karangkates Oke terima kasih Bapak ya Bapak setelah tas yang membukakan jalan bagi kami semoga wakibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke ini jalan Kenangan Hai jalan Kenangan melewati jembatan jembatan searah jembatan Metro baru jembatan Metro baru ini Oh sangat curam sekali ya bawah ini dari dahulu sebelum jalan jembat lewat sini kawan-kawannya menuju ke arah Malang kota Malang atau mengarah ke Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahman ketemu lagi di channel saya di Eka Reh Oke teman ini saya berada di Kepanjen di Kabupaten Malang ini saya mau menunjukkan jalur lama ya jalur lama kau dari arah litar menuju ke Malang lewatnya pasti sini ataupun sebaliknya jalur lama atau jalur pintas terdekat ya yang tidak melewati pasar Kepanjen Oke sebagaimana situasi dan kondisinya simak terus itu saya ini awal hingga akhir jadi misalnya mau belok ke kiri jalur lama menuju ke belitar sebelum dibuatkan jalan Jalibar ini jalannya Oh ini ada patung gajah ini oke teman-teman yang belum sabar yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak kedebalan info yang saya berikan di YouTube saya ini jadi ini adalah jalur lama ya jalur lama dari belitar menuju ke Malang atau sebaliknya sebelum jalur Jalibar dibuat pasti lewat sini ini ada termasuk jalur pintas selain ini selain melewati pasar ya kalau pasar kan ribet sekali ya banyak sekali lampu merah dan keramaian kalau ini melewati perkampungan mungkin hidara kepanjen Kabupaten Malang jalan ini lumayan ya lumayan daripada jalan Jalibar saat ini jalan Jalibar saat ini waduh banyak sekali yang rusak ya teman-teman banyak sekali yang rusak banyak sekali yang bolong-bolong jadi sangat bahaya Hai nah ini ya ini adalah momen-momen dahulu sebelum dibuatkanlah jalan Jalibar jalan lingkar barat ke Panjen Hai sekarang ketes 13 km ada pekan petunjuknya ke Panjen jalan Bromo ini berada di jalan Bromo kan kan jalan Bromo ya nggak ramis kelangsungnya di kawasan pemungkiman ya yang lewat ya di sekitar Ria saja jalan ini melewat hanya orang-orang yang rumahnya sekitar sini kemungkinan dahulu sebelum Jalibar dibuat ini ya cukur Ria meskali rumah sakit sebelah kiri ini BPJS Hastahusada rumah sakit ke Panjen jalan Bromo ini ada rumah sakit sebelumnya juga ternyata di sini ya udah pom ini gandeng dengan masjid dan ini tembuslah jalur yang utama jalur utama yang melewati pasar kesambilnya darah papan petunjuknya kegiri dan mengarah ke Malang dan stadion ke kanan mengarah ke Blitar dan Karangkates Oke terima kasih Bapak ya Bapak setelah tes yang membukakan jalan bagi kami semoga ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke ini jalan penangan jalan penangan jalan penangan wuhh wuhh sangat duram sekali ya bawah ini jadi dahulu seginjah libat di lewat sini kawan-kawan ya menuju ke arah Malang kota Malang atau mengarah ke Surabaya dan ini adalah bong bensinnya oke teman teman untuk videonya seakhir di sini ya cukup sihat dan terima kasih oh maaf enggak jadi saya finish kan saya ini ya saya ha ha tunjukkan yang tembus ke Jalibar jalur lingkar barat selatan eh Jalibar jalan lingkar barat ke Panjen dan di sini juga ada penginapannya di sebelah kanan yang cepat tutup dan tunjukkan sekaligus jalan jalan yang apa ini ada penginapannya ke kanan mengarah ke Karakates lulus mengarah ke kantor samsat lurus mengarah ke samsat ya ini terminal Talang Agung oh ada terminalnya Talang Agung ternyata ya nah ini yang saya masuk sebelah kanan mengarah ke Gunung Kawi ini adalah jalur yang tembus ke jalur Jalibar Baru ini ya sebelah kanan ini yang belok ke kanan ini oke teman ya itu yang saya dapat infokan ya ini ke kanan mengarah ke Jalibar ke Gunung Kawi yaitu yang saya dapat infokan tentang jalur lama sebelum dibuatnya Jalibar dari Belitar menuju ke arah Surabai ataupun menuju ke Kota Malang oke cukup sekian dan terima kasih semua sudah menonton video saya awal hingga akhir untuk video selanjutnya dari saya tentang perjalanan ataupun wisata oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih